Beralik informasi lain, sebagian warga Jawa Timur pasti sudah tidak asing lagi dengan tari gantrung yang berasal dari kota Banyuwangi. Namun saat ini tarian tersebut terus dikembangkan di Kabupaten Jember seperti di Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurjo yang mengembangkan tari gantrung dor. Warga Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurjo mengembangkan dan melestarikan tari gantrung yang berasal dari kota Banyuwangi. Namun dengan perkembangan zaman, tarian yang sudah populer tersebut kini sudah banyak dikreasi oleh para generasi muda. Seperti tari gantrung dor, kreasi ini cenderung menggunakan kostum kebaya modern sehingga berbeda dengan tari gantrung biasanya, yang hanya menggunakan kostum gantrung klasik dengan memakai mahkota yang terbuat dari kulit. Meski demikian, tarian tersebut masih banyak digemari oleh masyarakat karena sangat terhibur melihat para penari yang tampil dengan totalitas. Dari kegigian, kegigian dari masyarakat, sehingga banyak orang yang gantrung. Akhirnya oleh masyarakat ini dikatakan gantrung. Maksudnya, saya buat tadi gantrung. Jadi, saya katakan gantrung. Tapi, dengan model gantrung dornya tadi, ini dikumpulkan dengan, kalau di Banyuwangiang, bahasanya adra juga. Dari Tempurujo, Bambang Sukiarto, Jumbersatu TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!